Halo guys kembali lagi di channel gua virtu di video kali ini gue mau bahas tentang assassin cross ketika sudah level 80 kira-kira equipmentnya apa aja yang kita bisa rubah nah barangkali ada perubahan juga untuk statusnya untuk skill ataupun feather dan kawan-kawan itu gua bakal share secara singkat di video ini jadi langsung kita cek aja videonya Oke jadi yang menarik di level 80 ini tuh kita bisa robak banyak equip ya dari senjata Armor dan juga ada fitur baru yang kebuka yaitu nampak headgear punggung mata dan juga mulut ya jadi kita langsung cek aja pertama untuk equipment setnya di level 80 itu kita kedatangan senjata baru untuk dagger yaitu meteor ini banyak untuk tipe crit ya ada ignore defense juga ditambah dengan Loki nail ini untuk yang katarnya sama attack speed dan crit juga nah sayang sekali di level 70 kemarin kita yang dagger kalau yang attack speed main sandstrom tapi di level 80 kita tidak ada sandstrom lagi jadi makanya kita bakal berubah untuk senjatanya dan pastinya untuk statnya juga berubah ya karena kita pasti butuh attack speed dari status enchant ataupun aksesorisnya karena sekarang senjatanya kemungkinan besar kita ganti ke sini ataupun pilihan lain bisa ke Rifle Dagger yang versi duanya nah disini ada set Armor juga yang baru yang bagus untuk Assassin itu bisa pakai tier Armor ini versi nambahin damage lebih fokus ke str dan attack power ya di sini di sini satu set dengan Vali Kloak dengan Vidar boot juga nah ini berhubungan semua sama str str ya sama ya nah ini kalau misalkan attack speedmu sudah bisa eh kencang ya kalau sudah bisa hampir 500% misalkan 470 ketika Solo itu sudah cukup nggak usah 500% ketika Solo karena kita nanti bisa dapat buff ya dari buff breeze itu nanti otomatis naik ke 500% juga nah kalau sudah bisa seperti itu kalian bisa pakai set Armor yang str tadi kalau gua pribadi gua belum bisa jadinya gua harus pakai Rider seed Rider set ya Rider set ini agi dengan attack speed persen 1% attack speed setiap 10 agi jadi ini sangat membantu attack speed selain dari sana aksesoris 85 nanti membantu sekali attack speed seperti bridge kalau gua belum punya juga dan belum level 85 juga jadi nantinya pastinya kalau berkembang terus ekipnya barangkali dapat bisa berubah lagi untuk kedepannya nah jadi kita langsung lihat aja untuk dari ekip gua nya sendiri nah kira-kira ekip gua sekarang seperti ini pakai Rider set ditambah dengan kanan kiri dua-duanya meteor disini aheadgear nya juga beberapa sudah ditempat ya Nah jadi kita cek dulu untuk dari kepala langsung kok akan bahas terlalu lama kira-kira nanti tapi videonya terlalu panjang jadi ini langsung dilihat aja seperti ini encannya disini ada agi 3 biji ya jadi aginya totalnya 9 lumayan pakai krem card kalau untuk pvp itu versi mantapnya pakai Maya purple ya itu kita bisa lihat orang hiding bisa juga pakai Devi Ruchi ataupun marduk yang anti-silent anti anti-blind nah disini untuk faceware nya kita wajib sekali pakai ini ya ini versi paling bagus untuk job attack speed berlaku untuk job selain assassin juga disini kita bisa auto cache level lima increase agi seperti buff priest yang luar biasanya kita bisa staking dengan buff priest ya jadi dapat buff nya nanti ada dua dua baik untuk aginya dan juga musbitnya OP banget ya jadinya untuk faceware yang ini encannya gua seada look juga ditambah dengan siap battle siap battle itu pvi damage bonus ya kartunya standar seperti ini untuk mulutnya pakai yang ini encannya ada look dan maksapai juga untuk bajunya ini udah plus 10 encannya ada look juga ditambah dengan shining level 3 ini kalau nggak salah shining itu magic damage HP persen dengan healing taken persen lanjut lagi untuk senjata meteor ini mencannya ada siap tiga dengan siap dua ya untuk kedua encannya kalau kita cek untuk apalagi kartu ya Oh kalau kartu sini berubah-ubah ya tergantung dari musuhnya baik untuk pvp kita fokus ke skeleton worker atau Hydra bisa juga masukin debuff-debuff seperti Requiem metaller itu juga bisa tapi kalau untuk pvi mengikuti musuhnya damage to raise elemen size-nya mengikuti musuhnya seperti biasa ya jangan lupa kita untuk dagger kita bisa pasang 4 kartu totalnya di weapon lanjut lagi untuk clocknya ini ada enchant ente look dapet tranquil level 3 lumayan juga sih ya gua pasang pakai jekard untuk sekarang aduh sorry salah tranquil itu okritres ya ini sementara dapet ini lumayanlah ada ada looknya juga jadi diambil dulu ya untuk sepatunya enchant ester look untuk aksesoris fighting spirit masih sama seperti kemarin untuk kartu juga rasanya standar ya masih sama Hai nah ini kartu wajib pakai stemworm bintang tiga horong stemworm lagi jadi dua biji sama kobold nah horong kalau lagi dicabut sebenarnya bisa pasang kobold lagi cuman gua belum ada ya rebutan terus koboldnya nah untuk kartu di clocknya selain jekard bisa juga pasang kartu-kartu redaction yang lain atau pakai versi lebih bagusnya nintel atau vagabond wolf nah itu versi mahalnya untuk sepatu juga versi yang lebih bagusnya bisa pakai martir ada agi sama masa P itu juga lumayan bagus ya untuk aksesoris sementara kore seperti ini udah udah cukup sih lalu kostumnya pakai yang ini efeknya lumayan ya sama satu lagi punggungnya enchant-nya juga stragi kartu standar harusnya ada deviling puppet cuman sayangnya belum pernah dapet ya nah ini langsung kita masuk untuk virusnya disini untuk virusnya itu ada empat core ya yang paling penting untuk assassin dagger attack speed crit nah itu ada empat core yang paling pertama itu harus ada yang ini momentum modul ini bakal membantu attack speedmu besar sekali kemudian yang kedua adalah aftershock ini kalau level tinggi lebih mantap lagi ya nambahin critnya besar sekali contoh ini aftershock level 5 itu nambahin 30 crit 30 crit itu setara dengan 90 look ya jadi gila ini besar sekali ini masih level 5 bayangkan kalau ini level 7 Hai kemudian core berikutnya adalah eh yang ini jack slash ini ada change red card nya trigger double ya selain dari situ core yang berikutnya lagi adalah yang barusan sempat gua pasang ya nah corrosive poison ini juga bagus sekali jadi eh poison attack kita itu menambahkan ekstra 22% ketika melawan air tanah api dan angin nah jadi untuk corenya ini sebenarnya itu ya part itu yang lainnya sih versi bonus-bonus ya bisa pakai mana length reversal nambahin damage semakin dekat musuh bisa juga pakai ke status yang petk atau yang nambahin str yaitu bonus-bonus lah tapi empat core tadi yang paling utama berikutnya ini gua bakal sharing sedikit untuk skill build-nya sebenarnya sama-sama aja sih ya gua nggak akan bahas secara detail ini kalian bisa langsung lihat aja langsung di screenshot untuk TV next untuk yang asasinnya seperti ini standar sebenarnya ya dan ini adalah skill build ketika pvi ataupun grinding dan juga MVP-an semua yang berhubungan dengan pvi lalu untuk job tiga nya ketika asasin cross seperti ini fokus naikin yang pertama adalah edp find weakness lalu yang double attack mastery baru terakhir kita naikin poison react untuk skill skill point sisanya nah disini untuk versi pvp-nya juga sangat mudah karena asasin lumayan simple jadi tidak banyak beda jauh ya di sini gua sudah siapkan loadout berikutnya untuk pvp first jobnya masih sama aja beda sedikit dari siltoj nya lalu untuk second jobnya aja yang ada perubahannya untuk yang paling kirinya masih sama mantok semua nah untuk enchant poison sementara naikin level 4 dulu ya kalau misalkan job level masih belum naik barangkali ke job tiga ya kan kita 40 poin dulu nih Nah kita naikin 5 poin ke sini biar bisa unlock backslide hiding dari sini yang paling penting jadi ketika kita backslide itu langsung hilang lagi jadi ini sangat penting untuk pvp nah jadi enam poin ke sini 4 poin ke enchant poison lalu berikutnya di job tiga baru edp seperti biasa find weakness double attack mastery nah poin sisanya kalau tadi pvi gua naikin poison react di pvp sini juga bisa naikin poison react tapi gua lebih prioritasin naikin enchant poison ke level 10 dulu biar lebih lama durasinya pateknya juga lebih lebih besar jadi ini lumayan ya kebantu sekali juga nah kira-kira untuk skill buildnya seperti itu kemudian gua bakal share sedikit untuk beberapa hal lain ya contohnya fader dan statue nah di kira-kira gua posisinya sekarang seperti ini enggak akan dijelaskan secara detail gua hanya sharing aja kira-kira posisi statunya seperti apa untuk sekarang Hai yang pastinya ini sebenarnya simpel juga naikin yang berhubungan sama job kita ya kalau job gua berarti yang berhubungan sama PATK STR ignore defense itu kita fokus naikin itu lalu untuk fader nah ini fader juga kira-kira seperti ini kalau ada banyak yang request untuk ke penjelasan fader secara detail lagi gua bakal bikinin video tentang fader ya part keduanya waktu itu part ke-1 udah keluar tapi mungkin belum terlalu mendalamnya nah ini page satunya seperti ini page 2 boleh jadi barangkali jadi inspirasi ya dua page pertama itu versi elite kemudian page 3 versi setengah setengah elite page keempat versi f2p cuman dua emas tiga ungu yang ini juga sama setengah elite page kelimanya sisanya page ke-6 ini juga semuanya dua emas tiga ungu sampai paling bawah nah itu kira-kira untuk feder gua dan juga satu lagi adalah petnya jadi petnya kira-kira sekarang seperti ini untuk pet sebenarnya agak tricky ya karena tergantung kita lagi ngapain kalau lagi time and space beda lagi pet yang kita pakai kalau misalkan lagi mvp-an kadang beda juga kalau lagi grinding itu gua pasang babo.jr karena babo.jr sangat membantu untuk healing ya jadi dia setiap pukul ngeheal terus asal dia create jadi gua bakal irate potion nah jadi berikutnya kita bakal cek untuk ke testing damage-nya kira-kira berapa crit-nya tech speed-nya untuk assassin gua sekarang Oke berikutnya kita coba testing damage ini ke dummy yang di build mode ya Nah di sini e training ground apalah ya ini kita coba untuk daminya ini gua pasang di win dan ukurannya small dan race-nya dimen jadi nanti kita bisa pasang kartu juga menyesuaikan dengan ini kita langsung testing aja nah ini setelah dia paket tampilannya kira-kira seperti ini tentu kecepatan nyerangnya dan crit-nya ya lalu kita langsung cek untuk ini enggak pakai buff apa-apa berarti ya tanpa food tanpa buff breeze apa buff OS jadi ini polosannya cuman buff asasin aja tadi enchant poison dan enchant deadly poison kita cek untuk attack speed-nya itu di angka 470% dan ini Oh tadi belum kasih lihat status ya Nah ini statusnya kira-kira go sekarang seperti ini str agi dengan look-nya nah disini kita bisa mencapai 470% itu sudah cukup ketika solo nanti ketika bareng sama party bareng priest itu jadi 500% mentok pasti ini tanpa agi poison juga kalau untuk crit-nya ini 112 ya jadi bisa dibilang ini lumayan besar ya udah lebih dari 100 nah tapi ini boleh lebih dari 100 untuk antisipasi monster ataupun player yang ada crit resist jadi ini boleh diangka 105 kata sedikit mungkin diangka 105-110 sebenarnya udah cukup ya ini 112 juga ya oke lah nanti ini bisa juga rubah enchant sedikit kalau turun looknya juga nanti ini turun juga untuk crit-nya dan patk-nya sekarang diangka 4900 ini pastinya patk ini bisa hampir 5000 lebih ya kalau lagi bareng sama priest sama WS apalagi kalau gua pakai buff pakai foot wah ini pasti 5000 lebih nah ini posisi virusnya tadi ya yang sudah dibahas seperti ini pemilihan virusnya nah untuk kartunya tadi itu pakai Andre dengan stroke lalu yang sebelah seninya Andre dengan mandagora karena di men sama win untuk daminya Nah kita bisa lihat disini keluarnya udah pasti crit semua ini ya ditambah ini DPSnya kita coba riset ya Nah DPSnya kira-kira ini damage per second berarti ini mungkin sekitar 2 juta ya per secondnya dan ini adalah salah kita satu klip ketika gua grinding melawan Mace Cobalt ini level 86 size-nya juga medium elemennya fire jadi disini kita sesuaikan untuk senjata Andres Groton worker ditambah dengan Andre Fadon ya karena dia elemennya fire jadinya kita bisa kejar highest damage istilahnya supaya bisa fast kill pakai BPOJR untuk membantu lifesteal jadi nggak perlu pasang pot nggak perlu takut mati disini HP kita pasti full terus karena lifesteal terus nah segini kira-kira tampilannya lumayan fast kill dan disini kalian bisa lihat disini tulisannya plus 41% padahal biasanya kalau kita pakai poison melawan monster api air tanah angin itu plus 25% nah untuk virusnya kita ganti sedikit kalau untuk grinding ya jadi kalau untuk tadi situasi apapun yang lain kita pakai virusnya yang Jack Slash ini untuk auto bisa trigger double double trigger ya ada change nah kalau misalkan kita grinding ini kita nggak perlu ini ya karena battle-nya cuma sebentar masing-masing monster terlalu overkill juga dan tidak tidak apa ya tidak pasti ya istilahnya Nah kita bisa ganti pakai yang corrosive poison nah disini bakal bertambah damage kita ya kalau melawan api air tanah dan angin dan disini lebih efisien lebih bagus untuk grinding jadi damagenya lebih stabil ya Nah kira-kira jadinya seperti ini Oke guys jadi segitu untuk video kali ini jadi buat kalian yang barangkali punya saran ataupun pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah jangan lupa juga share like dan subscribe support channel ini thank you sampai jumpa di video berikutnya bye bye